Oke, kita bertemu lagi di video bagian kedua untuk materi single case experimental design yang sekarang kita akan membicarakan mengenai persiapan. Persiapan apa saja yang harus disiapkan oleh terapis yang juga adalah peneliti dalam hal ini untuk melakukan single case experimental design atau apa saja yang harus dilakukan. Karena sekali lagi, planning is a key, jadi kalau kalian tidak merencanakan penelitian kalian dengan baik, tentu saja ini akan menjadi, ada banyak liability setelah kalian nanti, apa namanya, akan banyak liability setelah melakukan pengambilan data. Sehingga ada banyak hal yang memang harus kita siapkan sebelumnya. Jadi tentu saja sebelum melakukan studi, termasuk apalagi studi-studi kuantitatif, itu memang waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan itu kadang-kadang lebih lama daripada pengambilan datanya. Sehingga memang ada banyak hal yang harus disiapkan. Jadi yang pertama yang harus dipastikan itu adalah jenis desain apa yang mau dipakai. Misalnya kalian pakai yang sederhana, yaudah bu, saya mau pakai withdrawal reversal ya, withdrawal reversal dengan dua fase baseline dan satu fase treatment misalnya. Jadi ABA ya, jadi A fase baseline pertama, kemudian B treatment, kemudian A yang baseline lagi misalnya. Nah, kemudian setelah desainnya diputuskan, kemudian kalian menentukan jumlah fase. Berapa banyak fase baseline, berapa banyak fase treatment, fase intervensi, berapa banyak fase maintenance, berapa banyak fase follow-up. Ini kalau desainnya lebih kompleks ya, tapi kalau misalnya kalian memutuskan menggunakan withdrawal reversal design, maka kalian perlu merencanakan berapa banyak jumlah baseline dan berapa banyak jumlah treatment, ya intervensi. Dan kemudian urutan fasenya, ya. Urutan fasenya itu apakah fasenya dirandomisasi atau tidak. Ya, jadi randomisasi ini penting, ya utamanya ketika kalian punya lebih dari satu intervensi, lebih dari satu treatment. Maka kalian perlu melakukan counterbalancing, ya. Jadi counterbalancing itu kalian melakukan misalnya merandomisasi urutan, ya. Merandomisasi urutan dari treatment yang diberikan, sehingga untuk mengurangi order efek istilahnya, ya. Jadi efek dari urutan yang diberikan, urutan intervensi yang diberikan, ya. Kemudian jumlah sesi di tiap fase. Jadi kalau pada fase baseline, itu berapa sesi, ya. Kemudian untuk fase intervensinya, berapa sesi, misalnya. Dan jumlah sesi di masing-masing fase itu tidak harus sama. Ya, jadi misalnya ketika fase baseline, kalian hanya 2 sesi, sedangkan fase treatmentnya 5 sesi. Itu boleh, nggak ada masalah. Jadi tidak harus sama, ya, jumlah sesinya di tiap fase. Kemudian jumlah atau frekuensi pengambilan data. Kapan pengambilan data itu dilakukan? Apakah dilakukan setiap akhir sesi treatment? Atau diambil pada saat seperti apa? Dan berapa kali itu harus diukur, ya. Kemudian durasi per sesinya berapa? Jadi setiap kali ketemu klien itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Satu jam, dua jam, tiga jam, dan sebagainya. Kemudian durasi per fase. Ya, jadi katakanlah fase baseline, kalian punya 2 sesi, ya. Dua sesi masing-masing 30 menit, dan itu 1 minggu, misalnya. Jadi fase per fase itu berapa lama? Jadi fase baseline 1 minggu, fase treatment 3 minggu, misalnya. Itu boleh, seperti itu. Kemudian interval waktu antar sesi, ya. Jadi apakah ada jeda antar sesi. Jadi misalnya fase baseline itu 1 minggu, ketemu sama klien 2 kali, ya. Dalam 1 minggu itu, itu ketemu hari Senin sama hari Jumat, misalnya. Berarti kan ada jeda sekitar 3 hari, gitu ya. Lalu kemudian berapa banyak partisipan yang terlibat, ya. Jadi apakah kalian punya, kalian menangani berapa klien? 1, 2, 3, 10, misalnya. Dan apakah mereka memulai pada baseline yang sama? Ya, atau berbeda? Ya, jadi sifatnya concurrent atau non-concurrent, ya. Tapi sekali lagi ingat, karena single case experimental design ini adalah N sama dengan 1, maka meskipun kalian punya klien itu 3, menangani 3 klien, maka tetap saja datanya nanti dianalisis sendiri-sendiri, ya. Jadi tidak kemudian 3 klien itu digabung, kemudian disimpulkan gitu, tidak bisa seperti itu, ya. Karena sekali lagi, kondisi klien itu bisa jadi sangat berbeda, ya. Berbeda pada masing-masing mereka, sehingga kemudian memang analisis datanya itu nanti satu-satu. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya soal analisis data, ya. Nah, kemudian idealnya, rekrutmen dan pengambilan data itu dilakukan pada waktu yang sama. Jadi bukan nanti kemudian direkrut, kemudian ngambil datanya seminggu atau sebulan kemudian, gitu. Nah, jangan seperti itu. Jadi begitu direkrut, langsung kemudian di follow up untuk dilakukan pengambilan data. Dalam hal ini langsung dimulai fase baseline-nya, ya. Nah, kalau misalnya peneliti nggak bisa memastikan ini, ya, bahwa pengambilan data itu dilakukan pada waktu yang sama dengan rekrutmen, pada setidaknya dikepartisipan, maka di awal studi sudah disebutkan bahwa ini non-concurrent sifatnya, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa konsep yang harus diingat, ya. Semakin banyak fase baseline, ya, semakin banyak fase baseline, itu kalian akan semakin mudah, ya, mudah untuk mendeteksi adanya dampak dari intervensi yang diberikan, ya. Jadi dengan fase baseline itu kita bisa membandingkan antara perubahan yang terjadi, atau kondisi klien ketika diintervensi, dengan ketika fase baseline, ya. Jadi semakin banyak fase baseline, maka kalian akan semakin mudah untuk mendeteksi adanya dampak dari intervensi, terutama pada intervensi-intervensi yang tidak langsung memberikan dampak kepada klien, ya. Misalnya kalian menggunakan, katakanlah, melakukan counseling psikoanalisis, misalnya. Bisa jadi ya mungkin, menggunakan, apa namanya itu, transferensi ya, teknik transferensi untuk tahu apa untuk menangani depresi, misalnya. Itu kan nggak langsung terlihat efeknya, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tidak langsung terlihat efeknya, maka memang memperbanyak fase baseline, itu akan mempermudah kalian untuk mendeteksi adanya dampak, ya. Umumnya, itu dibutuhkan tiga. Umumnya ini secara teoretik yang ideal, ya. Kondisi ideal. Kalau kita udah ngomong fase, udah ngomong di prakteknya nanti memang agak berbeda. Tapi secara ideal, itu memang lebih baik kalian punya tiga, setidaknya fase baseline. Ya, berapapun jumlah sesi yang kalian tentukan, tapi setidaknya ada tiga, ya. Yang terbaik, itu lima. Yang terbaik ada lima. Kalau seandainya kondisi klien itu sangat bervariasi, sangat fluktuatif, ya. Kalau nanti dilihat dari trend lainnya itu, nanti akan sangat fluktuatif naik turun, maka kalian lebih banyak butuh fase baseline untuk mendeteksi ada atau tidaknya perubahan dalam diri klien. Ya, jadi ini sekali lagi banyak sekali variable yang harus kalian pertimbangkan ketika merencanakan desain penelitian, ya. Nah, tapi ini juga ya, ada setback juga. Kalau seandainya klien-klien itu menunjukkan kemanjuan yang sangat pesat, unusually sangat cepat, maka sebenarnya sulit banget loh untuk dijustifikasi bahwa perubahan itu memang terjadi karena intervensi yang kalian lakukan. Ya, jadi jangan-jangan dia pulih sendiri, gitu ya, pulihnya secara spontan, tanpa bantuan kalian pun dia sudah pulih, gitu. Jadi, memang pada dasarnya memang kalau kita dalam kondisi melihat bahwa, oke, klien ada kemajuan, tapi kemajuannya tidak yang sangat unusually progressive, gitu ya, maka mungkin kita bisa bilang bahwa kemajuan ini disebabkan oleh intervensi yang dilakukan oleh terapis. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, dia cepat sekali majunya, progressnya itu sangat bagus, gitu ya. Kalian juga jangan seneng dulu, ya, sebagai terapis. Karena bisa jadi sebenarnya itu bukan efek dari intervensi yang kalian lakukan, tapi itu pemulihan yang sifatnya spontan, ya. Nah, kalau seandainya kalian mempunyai ekspektasi atau punya bayangan bahwa sebenarnya terapi ini tidak langsung memberikan efek yang sangat kelihatan, ya. Ya, kayak tadi misalnya kalian mau melakukan, katakanlah CBT, ya, untuk mengurangi ide bunuh diri, ya, pada klien yang kalian tangani. Maka dari situ mungkin kita nggak bisa langsung mengharapkan perubahan yang sangat cepat, gitu ya, yang dilakukan pada, yang terjadi dalam diri klien. Nah, oleh karena itu memang yang terbaik adalah menambah fase baseline, ya. Sekali lagi, semakin kecil efek atau dampak yang mungkin bisa dideteksi, ya, efek atau dampak yang bisa dideteksi dari cara kalian mengukur target behavior, ya, efek dari intervensi tersebut, maka tentu saja memang kalian membutuhkan lebih banyak fase baseline untuk mempermudah deteksinya. Nah, berkaitan dengan perencanaan, ya, kalau perencanaan kadang-kadang apa yang kalian rencanakan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang dipraktekan. Nah, ini, memang kalau dalam kondisi, apalagi ketika menggunakan desain ini, ya, yang paling tricky adalah kita harus melihat kondisi klien. Ya, jadi kadang-kadang memang apa yang kalian rencanakan, itu ketika sudah dilakukan, ketika sudah ketemu klien, itu ada banyak sekali perubahan. Nah, namun, memang harus dilaporkan. Sebenarnya itu nggak ada masalah sebenarnya, ya. Jadi, apa yang kalian rencanakan itu berbeda dengan implementasi, itu saya kira itu sesuatu yang sangat wajar dalam penelitian apapun. Namun, yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa treatment kalian itu punya integritas, ya, jadi bahwa memang kalaupun ada perubahan pada desain, itu dilaporkan secara transparan, ya, tapi kalau misalnya kalian tidak melaporkan secara transparan, itu susah juga, ya. Kita melihat intent dari peneliti, apakah peneliti itu memang mengubah rencananya itu karena melihat, karena purely melihat kepentingan klien, atau karena untuk melihat kepentingan dirinya sendiri, supaya dia bisa punya justifikasi untuk membenarkan intervensi yang dilakukan. Nah, oleh karena itu tentu saja kalian sebagai peneliti harus secara transparan, ya, harus secara transparan memikirkan bagaimana caranya melaporkan deviasi atau penyimpangan, gitu ya, atau hal-hal yang di luar rencana kalian yang harus kalian ubah. Nah, ini nanti dilaporan yang di bagian treatment fidelity, ya. Jadi, ada dua hal yang harus dilaporkan, ya. Jadi, yang pertama adalah treatment integrity-nya, jadi apakah intervensi itu dilakukan secara rencana atau tidak, ya. Tentu saja kalau misalnya kalian mengalami masalah, katakanlah menangani klien anak-anak, ya, dengan gangguan anak-anak, dengan gangguan hiperaktifitas, katakanlah. Nanti kalian sudah merencanakan mau melakukan, apa istilahnya ya, mau melakukan sesuatu teknik, misalnya. Tapi ternyata di tengah jalan anaknya gondok, kan tentu saja ini sesuatu yang nggak bisa kalian paksakan, gitu ya. Nah, itu harus dilaporkan bahwa pada sesi ini, di fase ini, itu ternyata klien tidak kooperatif, ya. Tiba-tiba klien menghentikan, menghentikan proses intervensi, itu harus dilaporkan, ya. Kemudian, kalau seandainya tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan dari, apa namanya, dari keseluruh, eh, apa, dari rencana dari intervensi yang kalian lakukan, kalian juga harus mendefinisikan kira-kira fase atau sesi mana yang dilakukan secara berbeda dari, apa namanya, dari rencana yang sudah dilakukan. Misalnya fase baseline direncanakan tiga kali pertemuan, ternyata pada pertemuan ketiga kliennya nggak datang. Nah, ini kan berarti ada rencana, gitu ya, ada rencana-rencana tertentu yang terlihat tidak dilaksanakan. Tapi intervensinya tetap berlangsung sesuai rencana, tapi kemudian ada dalam hal pelaksanaan, penelitian, itu kemudian ada yang berbeda dengan perencana yang sudah dilakukan. Nah, ini kemudian harus dilaporkan juga, gitu ya, nah, ini sudah lebih konkret, gitu ya, apa saja yang harus kalian lakukan mulai dari pertama mendesain penelitian, ya, apa, mulai dari mendapatkan persoalan penelitian, sampai kemudian merumuskan desain penelitian, sampai dengan pengambilan data, ya. Jadi, langkahnya sudah konkret, jadi pertama, kalian temukan dulu strategi pengukuran target behavior, ya. Jadi, kan tadi mendefinisikan target behavior, setelah target behavior didefinisikan, kemudian yang kita lakukan adalah menyusun strategi pengukurannya. Nah, kemudian strategi pengukuran ini, prinsipnya sekali lagi, dia harus, kalau bisa ya, tidak menimbulkan major test effect, ya. Jadi, ketika dia dilakukan berkali-kali, maka hasil pengukuran yang ke-end, itu tidak dipengaruhi oleh hasil pengukuran yang sebelumnya, ya. Sehingga kemudian, ini juga sangat penting, ya, sangat penting, supaya kalian bisa yakin ketika pengukuran itu dilakukan, itu benar-benar merefleksikan target behavior yang memang mau kalian ukur, bukan merefleksikan hal yang lain, gitu ya. Dan, sekali lagi, yang cukup penting adalah pengukuran ini itu bisa dilakukan dengan cara atau dengan waktu yang relatif singkat. Jadi, kalau misalnya ada dua teknik pengukuran depresi, satu pakai MMPI, satu pakai Back Depression Inventory, maka tentu saja kalian harus pilih yang terpendek waktunya, ya. Jangan dikasih MMPI, bisa nangis nanti, ya, klienmu. Kalau dia harus dites MMPI, misalnya, tiga kali selama fase treatment, karena kan waktu yang dibutuhkan lama sekali untuk mengisi tesnya. Terus, kemudian, tentu saja, tidak hanya waktu, tapi juga memang target behavior, ya, pengukuran dari target behavior itu memang valid, ya. Dia memang betul-betul mengukur target behavior yang ingin diukur, ya. Kemudian, kalian bisa memilih pengukuran lain, ini kalau diperlukan, ya. Kalau diperlukan, kalian bisa memilih pengukuran lain yang digunakan. Either mau melakukan pengukuran pada kontrol atau pada generalisasi, ya. Ini tergantung, sekali lagi tergantung konteks penelitian kalian. Kemudian, berikutnya, memilih desain. Either mau pakai withdrawal reversal atau mau pakai desain yang lain. Kemudian, merencanakan detail, seperti yang tadi sudah disebutkan, apa saja yang harus direncanakan, apa yang harus ditentukan dari awal. Setelah itu, yang paling penting adalah alat perangnya, yaitu adalah intervensinya. Jadi, kalian benar-benar merencanakan secara detail setiap sesi itu apa yang akan dilakukan pada sesi intervensi, ya. Kemudian, kalian juga harus punya strategi bagaimana mencatat informasi, mencatat prosedur pelaksanaan intervensi dalam rangka kalian nanti bisa mengukur treatment fidelity, ya. Setelah itu, setelah sudah tersusun semua rencana-rencananya, maka yang kita lakukan setelah itu adalah membuat protokol, ya, dari studi, dari penelitiannya. Nah, dibikin protokol, protokol ini seperti proposal penelitian, maksudnya jadi proposalnya dibikin. Sehingga kemudian sudah tergoter, dokumentasikan secara jelas apa saja yang harus kita lakukan nanti ketika pengambilan data dilakukan. Kemudian, tentu saja yang berikutnya adalah kita lakukan penelitiannya, diawasi apabila ada kejadian tidak terduga, ya, ketika misalnya ada hal-hal yang memang di luar, ya, di luar perencanaan kalian. Kemudian, kemudian lakukan assessment terhadap treatment fidelity, ya, apa saja yang sudah dilakukan secara rencana, apa yang tidak. Kemudian, interlater reliability pada pengukuran target behaviornya, ya. Dan, setelah data terkumpul, yang kalian lakukan adalah analisis datanya, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang harus diingat sekali lagi, ya, jadi untuk melakukan sesuatu, ya, Pak, suatu penelitian itu dianggap sebagai single case experimental design, itu ketika kalian punya setidaknya dua fase baseline. Ya, meskipun yang terbaik adalah lima, tapi setidaknya untuk disebut single case experimental design, itu harus minimal ada dua fase baseline, ya, dan satu fase treatment, jadi ABA. Fase A adalah fase baseline, kemudian B adalah treatment, kemudian balik lagi ke baseline. Nah, setelah itu di video selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis data, ya, ini sudah mulai agak konkret. Meskipun nanti tidak akan saya jelaskan secara detail, ya, karena memang waktu kita sangat terbatas. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.